Intro Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab Terjemahan NIV tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang di penjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi penghianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh roh kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapak. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Masmur 37 ayat 25-26, Dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, Aku tahu ya Allah ku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, Kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Masmur 24 ayat 4-5 Maka secara khusus kata berkat dari Tuhan Disitu berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan Kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Masmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Masmur 90 ayat 17 berkata, Kiranya kemurahan Tuhan ala kami, atas kami, dan tegukanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, tegukanlah itu. Perkenanan Tuhan akan menegukan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita ditegukan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya, kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!